Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Caetek Oke teman-teman jadi di video kali ini gue bakal surga kalian gimana cara menyelesaikan misi Kung Fu Master PUBG Mobile Jadi untuk lihat detail misinya silahkan kalian klik bagian profile Terus kalian klik di amperestasi ini guys Jadi misi Kung Fu Masternya ini ada di bagian kiri atas ini yang pertama kalian lihat yang ini Jadi untuk menyelesaikan misi Kung Fu Master ada 4 submisi guys yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu Jadi submisi yang pertama ada kendarai barong saya selama 600 detik Yang kedua gunakan Explosive Bow untuk menyingkirkan 5 musuh Yang ketiga gunakan Grappling Hook sebanyak 5 kali Dan yang terakhir tuntaskan misi Back 4 Honor 1 kali Jadi untuk menyelesaikan keempat submisi tersebut silahkan kalian main di bagian sini Lasik terus kalian main yang ini guys Yang even yang ini Martial Shodown Jadi kita bakal bahas lengkap misinya guys Sembari kita misi Jadi kalian bisa bermain solo, squad, atau duo Jadi kita langsung menuju ke tutorialnya Cikidot Oke teman-teman Jadi misi yang pertama adalah mengendarai barong saya selama 600 detik Jadi 600 detik itu sama dengan 10 menit Nah barong saya sendiri dapat kalian temukan di tempat yang berlogo barong saya yang ada di map Tapi perlu kalian ingat, karena lokasi ini High Looting Jadi sudah dipastikan bakal rame yang turun disini Lalu untuk item barong saya sendiri ada di tengah tempat ini atau di dekat box Jadi setelah teman-teman mendapatkan item ini silahkan pakai aja di bagian utility dan silahkan kalian muter-muter aja sampai 10 menit Sekedar info, barong saya ini dapat meledak sama seperti bola pada event Pela Dunia yang kemarin Misi yang kedua, gunakan explosive bow untuk menyingkirkan 5 musuh Nah misi ini lumayan susah ya guys Karena senjata ini aja termasuk jarang ditemukan Dan untuk mengeliminasi 1 musuh Membutuhkan 30 ru Jadi saran gue disini, jika teman-teman udah mendapatkan senjatanya Kalian muter-muter aja cari bot Soalnya untuk kill player susah guys Jadi 1 musuh tuh menggunakan 30 ru Jadi kalau kalian pengen kill player itu bakal susah sih Misi yang ketiga, gunakan grappling hook sebanyak 5 kali Jadi ada fun fact buat misi yang ketiga ini guys Tadi pas nyoba selesai misi ini Kan di spawn alien tuh ada grappling hook juga Nah kalian coba aja disitu pakai grappling hooknya Dan coba aja sebanyak 5 kali Itu bakal selesai gak? Soalnya tadi pas nyoba di spawn aliennya itu udah kehitung selesai sih Tapi kalau kalian pengen yang pasti, pasti selesai misinya Kalian bisa dapat grappling hooknya ini di tempat yang sama dengan barong saya yang tadi Nah jika kalian udah dapat grappling hooknya Silahkan kalian pakai aja di bagian utility Nah silahkan kalian cosplay jadi spiderman Nah untuk misi yang terakhir yaitu tuntaskan di misi back to honor 1 kali Jadi misi yang terakhir ini agak ribet ya guys ya Karena jika kita mengeliminasi musuh Musuhnya tuh punya kesempatan untuk balas dendam Jadi teman-teman bakal dapat notif kayak gini di layar Notif kayak gini yang warna merah Nah notif ini maksudnya musuhnya tuh pengen balas dendam ke kalian Jadi kalian tuh cukup terima aja tantangannya Nah setelah kalian ACC Nah misi back honornya ini udah dimulai guys Jadi tugas kalian cukup mudah Kalian cukup mengeliminasi musuh yang pengen balas dendam ke kalian Tapi yang bikin ribet tuh gini guys Karena pas notifnya muncul tuh gak ada nama flyernya yang pengen balas dendam Jadi gak ada namanya di notifnya tuh kayak gini Nah jadi kalian harus inget-inget skin apa yang dipakai musuh yang turun di tempat itu Nah biar kalian tau musuh mana yang pengen balas dendam ke kalian Terus kalian juga bakal dapat notif kayak gini Jadi di bagian map tuh ada tulisannya warna hijau ini kayak yang ini Aman Jadi musuhnya tuh masih jauh dari tempat kalian Jika tulisannya udah berubah warna kuning Ataupun warna merah kayak ini Yang tulisannya berbahaya Maka musuhnya tuh udah ada di dekat kalian Jadi kalian harus hati-hati Dan jika musuh yang pengen balas dendam ke kalian itu Dikill atau dieliminasi oleh player lain Maka misi back to honor tuh bakal gagal Jadi kalian yang harus kill player yang pengen balas dendam ke kalian Dan misi back to honor ini bisa kalian selesaikan juga dengan cara ini Jika kalian yang dikelawan Kalian bisa ajukan misi back for honor ke musuhnya Dan jika musuhnya terima Kalian langsung kejar aja musuhnya Jadi contohnya kayak gini guys Kalau kalian turun di tempat eventnya tuh yang rame yang ada bareng saya Terus kalian mati disana Dan musuhnya nerima tantangan Untuk misi back for honor Kalian langsung aja kesana Pas sudah hidup lagi Nah kalian tuh langsung incer aja musuhnya Jadi seperti itu Tapi kalian harus ingat juga Musuhnya tuh bakal dapat notify Tadi tuh area yang tulisan aman berbahaya Kayak gitu guys Jadi gitu aja sih misinya Kalian cukup mengeliminasi musuhnya Dan kalau kalian berhasil menyelesaikan misi back for honor Kalian bakal dapat box yang lumayan high clothing guys Jadi boxnya tuh dapat kalian buka Atau gunakan di bagian tas Terus kalian tap pada bagian high grade pursuit Terus kalian klik aja gunakan Jadi lumayan lumayan sih Boxnya ini high clothing lumayan Oke teman-teman Sampai disini dulu penjelasan Mengenai misi Kung Fu Master Di game pub Jemubal Jika kalian masih bingung mengenai misi ini Silahkan komen aja di bawah Gue bakal balas komentar kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Stage Gendinar See you Bye bye Sub indo by broth3rmax